Meski berada di Kabupaten Nunokan, ternyata desa Binusan Dalam seperti berada di daerah yang terisolir. Bayangkan saja, listrik tidak terjangkau di desa Binusan Dalam tersebut, padahal letaknya masih satu daratan dengan Kabupaten Nunokan. Desa Binusan Dalam memang desa yang baru saja mekar pada 2019 lalu. Desa ini berjarak sejauh 13 km dari ibu kota Nunokan. Menempuh desa harus melalui jalan tanah merah yang sempit. Bercampur dengan nerawa. Ketua RT-11 Binusan Dalam sapek mengaku khawatir dengan desanya. Kebutuhan utama seperti listrik, air bahkan pendidikan, susah ditemukan. Listrik misalnya, sama sekali nihil di desanya. Untuk air bersih, mereka harus menampung air hujan atau harus memikul jerigen dari sumber air yang jaraknya beberapa kilometer. Bahkan karena terisolir, banyak anak putus sekolah akibat banyak orang tua lebih memilih anaknya membantu di kebun. Apalagi jarak SD mencapai 4 kilometer. Masyarakat pun banyak yang masih buta huruf, sebab sebagian besar warga desa hanya memiliki jenjang pendidikan yang rendah. Sapek sendiri berharap, hanya bisa mengharapkan desanya lebih diperhatikan. Masih satu daratan dengan ibu kota kabupaten. Kan lucu kalau di pulau itu saja yang mampu diakses, justru tidak terakses. Sudah sering bahkan keluhan ini disampaikan ke pemerintah atau di musim-musim pemilu datang. Janji-janji doang, sampai saat ini saya sudah berumur 35 tahun. Seperti boleh dikatakan, 35 tahun saya belum sampai saat ini belum menikmati listrik. Berarti belum pernah beli token ya? Belum pernah beli token listrik. Kayak mana sih rasanya beli token listrik itu? Penasaran saya. Apa ada asam manisnya? Jari untuk sinyalnya bagus, cuman itu, HP kan butuh tenaga, butuh charge. Sedangkan untuk belajar dulu, harus keluar dulu, nge-charge. Cari tempat yang ada listriknya. Dimana terpaksa harus keluar tuh ya? Tenaga surya kan juga hanya pada waktu siang hari mampu untuk nge-charge. Untuk malam kita siapkan stok untuk penerangan. Dan itu pun tergantung kondisi jua. Riko Aditya melaporkan.